Halo teman-teman, kali ini saya sharing tentang feedback bias, kolektor feedback bias, jadi bias balik kolektor di transistor. Sebelumnya kita membahas tentang basis, bias basis di transistor kita. Kita punya VCC di sini, kemudian kita juga punya VCC ini berlaku juga sebagai VPP, untuk bias basis, jadi basis RC di sini, RB di sini, dan kita punya, saya turunkan ya, untuk keperluan nanti. Kita punya IC sama dengan beta IB di sini, dalam artian akan ada arus IC jika ada IB, jika IB nggak ada, maka IC nggak ada. Apa fungsinya RC? RC untuk memberikan tegangan, untuk menentukan tegangannya berapa, ya I kali R, tegangan C, jadi di sini nanti akan ada VC. Tergantung IB, maka IC di sini bisa sangat besar, karena IC adalah beta IB, dalam artian ini tegangannya juga menjadi besar, arus yang mengandir juga besar, transistor menjadi panas. Jika panas, tegangannya, arusnya akan turun, arusnya menjadi lebih besar lagi, arusnya menjadi lebih besar lagi, arusnya turun lagi, arusnya lebih besar lagi, arusnya turun lagi, arusnya lebih besar lagi, dan lebih panas lagi. Nah ini dia. Untuk mengatasi hal itu, maka ada rangkaian yang bernama kolektor feedback bias, bias feedback balik kolektor. Itu seperti ini. Jadi, RB dan IB itu tidak langsung ke VCC. Jadi di sini kan VCC bisa langsung menuju ke basis, sehingga RB ini mengontrol berapakah IB-nya. RC tidak ikut campur, karena ini hanya berfungsi untuk menentukan tegangan C. Nah, di sini, untuk bias balik kolektor, RB ini lewat sini dulu. Oke. Sehingga menjadi seperti ini. Itu saja IC sama dengan tetap beta IB. Nah, untuk penyederhanaan, IE itu sebenarnya kan, ini IE, arus emitter. Itu kan sebenarnya IB plus IC. Tapi karena IC beta IB dan beta itu biasanya nilainya besar, maka IE bisa kita dekati dengan IC saja. Sehingga bisa kita dekati dengan beta IB. Oke. Terus bagaimana untuk menentukan IE ini? Kita gunakan loop. Loop-nya seperti ini. Kita pakai loop dari sini. Jalurnya. Apa saja yang ada di dalam loop ini? Kita punya VCC. Kita punya VCC. kita punya RC dengan arus C ya. IC RC sesuai dengan teori loop. Di arus minus. Kemudian kita juga punya RB dengan arus basis IVRV. Kemudian kita juga punya VPE. Tegangan basis emitter yang nilainya 0,7 ya. Kita punya VPE di sana. Plusnya di sini, maka kita akan punya VPE di sana. Sama dengan 0. Oke. Mati aja. Oke. Kita ingin mencari IE. Karena tadi kita dekati dengan IE. Maka kita akan punya VCC. Kita buang dulu arusnya. Yang ada arusnya di sebelah kanan. Kita akan punya IE. RC ditambah dengan IBRB di sana. Kemudian kita akan punya ini sama. IC kita dekati dengan IE. Atau IE kita dekati dengan IC. Maka ini bisa kita pakai sebagai IE. Sekarang IE, RC. Kemudian IB hubungannya dengan IE. Nah, ini di sini. IE menekati IC. IC-nya adalah beta IB. Maka IE bisa menekati ini juga. Sehingga IB sendiri adalah IE per beta. Maka kita akan punya IE lagi di sini. Dibagi dengan beta. RB. Kita sudah punya IE di sana. VCC min VBE. Kita punya IE. Di sana ada RC. Yang ditambah dengan IE-nya keluar. RB per beta. Sehingga kita akan punya IE adalah VCC min VBE dibagi dengan RC ditambah RB dibagi dengan beta. Ini adalah rumus untuk mencari IE. Dengan jarang sama kita juga bisa mencari RB-nya berapa di sana. Atau RC-nya berapa di sana. Oke. Bagaimana mencari RB-nya? Eee... Dari sini. Bisa kita keluarkan, tak ya, di sana. Oke. Oke. Kita bisa lewat sana. VCC min VBE dikurangi IE RC. Kemudian ditambah dengan O atau dari sini saja. VBE dibagi dengan IE adalah RC plus RB per beta. RC-nya dipindah ke sana. Sehingga kita akan punya VCC min VBE per IE. V per R adalah I, ya. E. V per I adalah R. Kita akan punya min RC sama dengan RB per beta. Sehingga untuk mencari RB, kita bisa beta. Kita bisa beta, lihat kan? RB adalah beta, VCC min VBE. IE dibagi dengan, sorry, IE ya. IE. Yang dikurangi RC. Kita akan punya nilai ini. Tunggu saja, kita juga bisa mencari RC dari sini, ya. Tinggal ditukar saja. Kita mencari RC. Oke. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi dengan rangkaian ini. Ketika kita punya IB di sini, yang bisa kita cari atau kita untungkan dari sana, maka akan ada IC di sana. Berarti kan bahwa IC, IC yang lewat sini, itu berasal dari arus, arus yang di sana. Yang mecah menjadi IB dan IC di sana. Seperti itu. Jadi, IB ini dikontrol oleh RC juga, selain hanya dari RB itu sendiri. Sehingga di sini istilahnya lebih lumayan stabil daripada menggunakan bias basis. Bias basis. Bias tunggal. Bias basis tunggal. Ini adalah bias balik. Balik dalam artian, IC dan IB itu dikontrol oleh RC juga. Kenapa kok IC dikontrol oleh RC? Tadi sepertinya tidak. Iya, karena IB, nilai IB dikontrol oleh RC dan RB. Sehingga IC otomatis dikontrol oleh RC juga. Dan RB juga ya sebenarnya. Sehingga dia lebih stabil dan tidak mengalami masalah temperatur atau panas seperti di bias basis. Demikian. Sekilas tentang rangkaian transistor dengan bias balik. Feedback. Feedback. Collector. Feedback. Collector. Collector. Feedback. Bias. Bias. Balik. Collector. fallback. Hahaha. .